Jenung atau tuba adalah nama jenis-jenis tumbuhan dari Asia Tenggara dan kepulauan di Pasifik Barat Daya yang biasa digunakan untuk meracun ikan Dan nama lainnya adalah tuba akar, jenung, celun, tungkul, mombul, dan lain-lain Racun tuba adalah rotenoma, bahan aktif ini ditemukan pada akar tuba Oleh sebab itu tuba atau jenung bisa untuk pengendalian hama seperti ulat geraya, ulat tanah, serangga, pengisap daun, kutu-kutuan seperti kutu kebul, dan hama trip sekalipun Karena akar tuba ini banyak digunakan khususnya di kalangan petani baik tanaman sayuran dan perkebunan Sobat tani, akhir-akhir ini petani banyak yang mengeluh, adanya berbagai penyakit, baik serangan hama ulat, kutu-kutuan, dan trip Dan itu sangat meresahkan para petani, apalagi pesticida akhir-akhir ini sangat meningkat tajam Dan untuk petani sendiri bukannya tidak mampu untuk membeli, alasannya pengeluaran dan harga jual panen tidak seimbang Maka dari itu kami ingin berbagi ilmu, khususnya para petani Bagaimana cara mengurangi pesticida kimia dengan pesticida alami Petani dimanapun Anda berada, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang pesticida alami Khususnya petani sayur-mayur dan sebagainya Karena pesticida nabati ini atau pesticida alami ini sangat membantu sekali dalam menanggulangi penyakit atau hama Terutama pada tanaman yang baru kita tanam Biasanya banyak petani yang mengeluh dengan adanya hama perusak akar dan batang Sehingga kita sering keliling untuk menyuruh tanaman kita yang mati Baik disebabkan ulat tanah, orang-orang, cendel dan sebagainya Untuk kali ini saya akan membuat racikan atau cara membuat pesticida alami dari bahan jenuh atau tuba Untuk pembuatan pesticida itu sendiri yang ampuh untuk segala jenis Baik serangan hama penyakit pada tanaman kita Agar tanaman kita tidak mudah terserang berbagai penyakit Yang disebabkan oleh hama Sehingga tanaman kita menjadi subur, sehat dan panen pun melimpah Namun sebelum kita lanjut Jangan lupa tekan like, subscribe, tombol lonceng Agar sahabat tani tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Dan bagi yang mengelikes dan subscribe Saya doakan rezekinya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan selalu diberi kesehatan Baiklah sobat tani dimanapun anda berada Inilah daun tuba Yang nantinya akan kita jadikan Pestisida alami Tapi kali ini kita menggunakan akarnya Dan apabila saudara-saudara Perkani semua dimanapun anda berada Menemukan daun tuba seperti ini atau jenuh Inilah penampakan tuba atau jenuh Yang nantinya kita akan pergunakan untuk Pestisida alami Untuk membasmi Untuk membasmi ulat tanah pada tanaman kita Namun kali ini kita akan mengambil akarnya Karena yang kita butuhkan Cuma akarnya Dan daunnya ini masih Kita pangkas ya Jadinya kita masih Ini masih di dalam tahap pertumbuhan tunas Jadinya Tidak terlihat jelas Daunnya seperti apa Tapi Bisa kita lihat Inilah contoh ciri-ciri Daun tuba atau jenuh Dan yang kita pergunakan adalah Cukup akarnya Karena ini sering sekali Saya menggunakan untuk bahan pesticida Untuk menanggulangi hama pada tanaman kita Ini adalah akar tuba yang kita akan menggunakan untuk bahan pesticida Ini akar kita cukup menggunakan satu genggam Bagaimana kita lihat Yuk mari kita lihat prosesnya Lakukan tumbuk-tumbuk Dan setelah kita tumbuk Kita siapkan wadah Kita masukkan Kita menggunakan air Sekitar satu liter Dan ini warnanya Setelah kita melakukan pemerasan Kita tambahkan Kita tambahkan puntung rokok Kita puntung rokok Kita jadikan satu Ini sekitar Setengah kilo puntung rokok Baiklah sobat Setelah kita menunggu satu jam Perkiraan satu jam atau lebih Ini kita fermentasi dua jam atau satu hari pun tidak masalah Karena semakin lama Dia akan semakin baik Dan ini lebih kurang sekitar satu jam Bisa kita lihat Ini perubahan warnanya Sudah tidak menyatu Kita lakukan penyaringan Lalu kita peras Baiklah sobat tani Inilah bahan yang kita racik tadi Inilah penampakannya Kita tadi menggunakan air satu liter Dan jadinya Seperti ini Ini adalah Insektisida alami Insektisida ini sangat ampuh Untuk ulat tanah Pada tanaman cabai Ataupun tomat Mestisida ini Mampu mengatasi Ulat Geraya Geraya Trip Ataupun Tungau Serangga Kutu-kutuan Kutu-kebul Hama tersebut Sangat mengganggu Pada pertumbuhan Tanaman kita Terutama pada tanaman yang masih kecil Karena Tanaman yang masih kecil itu Sangat rawan Atau rentan sekali Diserang oleh adanya Penyakit Jadi Bagi sobat tanaman Dimanapun anda berada Inilah Pestisida alami Ini caranya Cukup mudah Bahan-bahannya pun Sangat mudah Untuk kita cari Baiklah sobat tanaman Dimanapun anda berada Ini sudah kita siapkan Air sekitar Air 2 liter Dan kita akan Coba aplikasikan Pada tanaman Mudah-mudahan Insektisida ini Dapat membantu Pertumbuhan Untuk tanaman kita Supaya tanaman kita Tidak gampang Terserang penyakit Atau Dihinggapi Semut Ataupun Ulat yang mengganggu Pada perakaran Pada tanaman itu sendiri Kita menggunakan Air 2 liter Kita gunakan 4 tutup Botol aqua Dan untuk Spray kita bisa Menggunakan Dosis 200 mili Kita bisa Menggunakan 200 mili Per 16 air Dan itu tergantung Pada Kendala Pada tanaman itu sendiri Atau serangan Hama pada Tanaman itu sendiri Dan apabila Masih kurang Bisa kita Tingkatkan lagi Dan ini Kita tadi Sudah menambahkan 4 tutup Botol Dan kita akan Melakukan Pengecoran Pada tanaman Cabai Di dalam Pengecoran Kita cukup Mengira-ngira Dan apabila Itu banyak Mengalami kendala Kita bisa Tambahkan Dosisnya Atau 250 mili Di dalam Pengecoran Ini sangat Membantu Sekali Dengan Adanya Serangan Penyakit Di dalam Perakaran Mencuri Kita siramkan Kita siramkan Keseluruh Bawah Batang Batang Di mana pun Anda berada Demikianlah Tadi Tutorial Tentang Bagaimana Perbuatan Cara Pestisida Alami Pestisida Nabati Tidak Ini Kita Buat Dengan Cara Sederhana Tapi Kasiatnya Luar Biasa Boleh Kita Coba Pestisida Ini Dan Pestisida Ini Bisa Kita Simpan Selama 3 Bulan Atau 5 Bulan Ini Semakin Lama Semakin Pekat Dan Tentunya Pestisida Ini Semakin Lama Akan Semakin Ampuh Untuk Kita Pergunakan Demikian Tutorial Tutorial Dari Kami Mudah Mudah Video Ini Bermanfaat Dan Apabila Bermanfaat Jangan Lupa Tekan Like Dan Subscribe Supaya Channel Ini Terus Memberikan Perkembangan Yang Inovatif Bagi Anda Semua Demikian Tutorial Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh